Intro Halo semuanya, balik lagi di podcast BUMN Bahasan Umum mengenai notaris Tapi sekarang kita ada di part 2 ya Pertama nama kenalin, nama gue Valdi Sekarang gue disini akan jadi pembawa acara Di podcast sesuatu kali ini Sekarang gue ada bersama dengan abang-abang nih Yang edited banget tentang hal-hal Mengenai notaris dan PPAT Mungkin boleh nih abang pertama Perkenalkan diri dulu Halo teman-teman semua, nama saya Mohd Fahki Dan saya akan coba membahas mengenai Perbedaan antara notaris dan PPAT Dari sisi PPAT-nya nih teman-teman Mungkin boleh lanjut abang BUMN Oke, kenalin saya Widam Khoaswan Mungkin kalau mas Fahki kan Dari sisi PPAT-nya nih perbedaannya Mungkin kalau saya ini bakal dari Dari terhadap notarisnya Oke, udah kenal semuanya Nah mungkin abang-abang Nani Boleh kita lihat dulu gambar atau video satu ini ya Boleh lihat Nah, bisa dilihat di gambar tadi tuh Kok banyak banget nih di pelang-pelang pinggir jalan tuh Ada PPAT, ada notaris juga Nah sebenernya nih dari pengertiannya tuh Notaris tuh apa dan PPAT tuh apa sih? Oke, mungkin notaris dulu ya Karena mungkin notaris tuh lebih awam kan ya Betul Jadi, notaris tuh adalah pejabat umum yang pengenang Untuk membuat akta otentik Dan memiliki kewenangan lainnya Yang diatur oleh peraturan pengenangan yang ada di Indonesia Mungkin, kalau PPAT gimana nih? Nah, kalau tadi itu kan udah dibahas mengenai notaris Yang memang terlihat lebih umum Dan kalau PPAT ini memang Kesalahan lebih khusus karena Si PPAT ini bisa mengerjakan atau membuat akta-akta otentik Hanya mengenai hak-hak atas tanah atau hak milik atas satu rumah susun Gitu Gitu, jadi pengertian singkatnya gitu Nah, abang Bedua nih kan anak hukum nih Pasti udah kenal banget sama istilah dasar hukum Gitu Nah, apa nih sebenarnya dasar hukum dari PPAT dan notaris itu sendiri? Oke, izin masuk dulu Nah, kalau notaris sendiri tuh ada dua Satu tuh yang pada dasarnya dan satu lagi tuh perubahannya Kalau yang pada pertama kali dikeluarkan oleh pengguna itu adalah Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris Namun, dalam tahun 2014 sudah diganti Dan sekarang adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Dari notaris tuh Dari PPAT gimana? Nah, kalau dari PPAT ini udah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pemotak Ketanah Yang kemudian pada tahun 2016 ini direvisi Atau di beberapanya ada diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Memang ada sedikit perubahan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya Mungkin nanti akan kita bahas nih Wah, menarik banget dasar hukumnya Udah ya? Sudah Nah, mungkin penonton disini banyak nih yang mulai penasaran Pengen jadi notaris, pengen jadi PPAT Sebenarnya persyaratannya dulu deh Persyaratannya gimana sih? Jadi notaris sama jadi PPAT Mungkin gimana? Kalau dari notaris ini Kalau bisa lengkapnya bisa langsung dicarik aja di website-nya Cuman gue bakal dikit Dirangkum mungkin Dirangkum mungkin dong Pastinya kalau melucuk pada pasal 2 nih Pastinya harus WNI dong Harus punya KTP Indonesia Dan akhirnya nih mungkin Jangan yang tahu Tapi kalau misalnya mau jadi notaris yang memiliki plan sendiri itu Harus umur 27 tahun Umurnya 27 tahun dulu baru bisa jadi notaris Ya, jadi lumayan Harus agak Ada pengalaman di lapangan dikit lah Nanti ada tuh Nah Harus beri jajah sajian hukum Dan lulusan jenjang Strata 2 ke MkN MkN berarti Betul Setelah Nah ini mungkin juga menaik nih Udah menjalani magang Atau kerja nyata Sebagai KW notaris Dalam waktu paling singkat 24 bulan Atau 2 tahun Setelah lulus Strata 2 ke MkN Jadi Minimal-minimal harus Minimal magang 2 tahun dulu deh Bahwa bisa buka notaris Jadi notaris sendiri nih Ini memang harus magang dulu Baru bisa jadi notaris gitu ya Betul Nah mungkin untuk selanjutnya Masalah lengkap jabatan adalah Gak boleh memiliki status Perkembangan Negeri Perjabat Negara Pongkat Atau tidak sehingga memangku jawaban lain Yang orang benar-benar dilalak Untuk dilangkap jabatannya Nah Dan mungkin Masalah pidana-pidana nih Kalau misalnya mau jadi notaris Gak boleh dipidana Oleh hukuman yang lebih dari 5 tahun Gitu sih Oke Sekarang kalau dari PPAT gimana? Oke Kalau dari PPAT mungkin sedikit banyak Sama ya Tadi sama sebut sama tadi Cuma ada beberapa perbedaan Diantaranya itu adalah Harus WNI Dan berusia minimal Minimal 22 tahun Ini ada perubahan nih Dari laporan sebelumnya Yang mana harusnya minimal Itu 30 tahun Namun diubah di tahun 2012 Menjadi 22 tahun Jadi lebih muda Sudah bisa jadi PPAT gitu Kemudian harus Sarjana hukum Kemudian juga lulusan Denjen serata 2 Kenotariatan Atau lulusan dari program Pendidikan susu PPAT Yang diselenggarakan oleh Kementerian dalam bidang agrari atau pelanahan Dan kemudian juga harus lulus ujian Yang juga diselenggarakan oleh kementerian di bidang agrari atau pertanahan Dan juga harus Magang minimal 1 tahun Di kantor PPAT Kalau tadi notaris itu 2 tahun di kantor notaris Kalau PPAT itu 1 tahun aja di kantor PPAT PPAT itu 1 tahun aja Notaris 2 tahun Udah ada lagi? Cukup sih Cukup Berarti kan antara notaris dan PPAT ini Emang agak-agak mirip gitu lah ya Nah sebenernya Perbedaan wawenangnya itu apa sih Antara notaris dan PPAT ini Oke Kalau dari notaris itu Mungkin tadi Mas Fakir udah ngomong Kalau misalnya notaris itu lebih umum ya Mungkin Jadi kalau misalnya notaris itu Yaitu Kalau yang saya ingat itu Dia mengesahkan dantat tangan Membukukan surat yang dibawah tangan Membuat copy dari surat asli Melakukan pengesahkan kotak kopi Dengan surat aslinya Memberikan penyelolaan hukum Sebuah dengan pembuah akta yang dia buat Sama Membuat akta yang berkait dengan pertanahan Tapi pertanahan itu sesuatu Mungkin kalau khususnya Dari Mas Fakir ini silahkan Oke Kalau PPAT itu Memang seperti yang tadi saya sudah sebutkan Bahwa Itu bisa membuat akta Sebagai bukti Setelah dilakukannya Perbuatan hukum Dan Perbuatan hukum ini juga sudah diatur Secara limitatif di Peraturan pemerintahnya Yaitu Ada jual beli Tukar menukar Hibah Pemasukan ke dalam perusahaan Atau disebut juga inbrank Bagian hak bersama Pemberian HGB Pemberian hak tanggungan Dan pemberian kuasa Membubarkan hak tanggungan Dan memang Ruang lingkupnya itu Di dalam Pertanahan Seperti hak atas tanah Atau hak milik atas Satuan rumah susun Jadi gitu Lebih fokusnya disitu Kalau PPAT Perbedaan dari notaris Jadi kalau PPAT Emang lebih ke tanah Mungkin khususnya Oke Kalau gitu Eh ini nih Ada pertanyaan dari Followers kita nih Dari Laurentius Oyen Katanya Kak Aku kok suka lihat ya Di satu rumah itu Ada dua pelang Jadi notaris juga Tapi bisa jadi PPAT juga Nah bener banget tuh Suka ada kan Satu rumah pelang Itu gimana? Boleh gak sih sebenernya? Nah mungkin kalau jawaban singkatnya tuh Kan tadi ada tuh Yang pas Sebagian sihat-sihat Jadi semua notaris Gue ngomongkan ya Gak boleh anggap jabatan Nah namun Dalam pasal 19 Ayat 2 UJN Pada intinya Atau pada singkatnya Menyakinkan bahwa Soal notaris Bisa menangkap jabatan Sebagai penjabat PPAT Untuk Mengikuti Kedudukan Wilayah notaris Tersebut Kalau misalkan Dari peraturan PPAT itu gimana? Oke Mungkin tadi teman-teman masih ingat ya Kalau misalkan PPAT itu Bisa juga dari lulusan Kenotariatan Gitu Serata-serata duanya Jadi Memang boleh Dan memang bisa Dan dalam peraturannya disebutin Dalam pasal 7 ayat 1 nya Bahwa PPAT dapat menangkap jabatan Sebagai notaris Gitu Cuman memang ada beberapa Pengecualian nih Kalau ketika lo Menjadi PPAT Itu gak boleh Menangkap jabatan Kayak sebagai advokat Konsultan dan Tersetukum itu gak boleh Kemudian Pegawin negeri Pejabat negara Pimpinan pada sekolah Surveyor Berlisensi Kemudian juga penilaian tanah Mediator Dan itu jabatan lainnya Dilarang dalam perundang undangan Jadi Sarsingatnya boleh Tapi Emang ada beberapa yang Gak boleh Jadi Emang Kalau misalnya Ada notarisin PPAT Di satu rumah itu Sangat umum ya Jadi mungkin banyak juga Dalam praktiknya Gitu Oke Wah Kayaknya Waktunya udah Sangat terbatas nih Duh sedih banget Sebenernya Masih pengen banget sih Ngobrol panjang lagi Dengan abang-abang ini Karena insightful banget Ngobrolannya Jadi kayaknya Harus kita udahin dulu Temen-temen Mungkin abang-abang Boleh say goodbye dulu Ke teman-teman kita Thank you temen-temen Thank you temen-temen Thank you temen-temen Terima kasih.